Siapa yang tidak mengenal Mercedes-Benz? Yes, pabrikan otomotif asal negeri Jerman yang sudah mendunia! Dengan keunggulan dari segi performa mesin yang nggak kaleng-kaleng, fitur keselamatan dan juga kenyamanan nomor satu. Kualitas produk yang berkualitas sampai berkesan mewah. Contohnya, sebuah Mercedes-Benz A-Class, mungkin bagi sebagian orang ini adalah mobil impian yang sudah cukup memuaskan. Namun, ketidakpuasan pada model standar ini menjadi alasan lahirnya para tuner yang satu ini. Oke deh, kalau kayak gitu kita geser dan juga kita geber episode Black Story Beyond the Garage kali ini. Nah, gue tanya nih sama lo semua nih, Black Palace. Lo kenal nggak sama Brabus atau AMG? Kalau ada yang kenal, pasti anak Mercy banget. Nah, kalau yang belum kenal, itu adalah dua dari sekian nama tuner yang menjadi brand Mercedes-Benz, menjadi meningkat baik dari segi tampilan dan juga performanya. Mereka tidak mengenal batasan-batasan yang ditukar oleh pabrikan, sehingga mereka lebih bebas berkreasi sesuai dengan keinginan. Karena itulah, tim Black Experience tertarik nih untuk mengulas beberapa tuner untuk Mercedes-Benz, yang namanya melegenda sejak lama. Atau tuner baru namun langsung meroket berkat karyanya yang luar biasa. Yang pertama, AMG. Jadi nih ya, buat para penggemar otomotif, khususnya nih merek Eropa, tentunya sudah tak asing dengan nama AMG. Mercedes-AMG ini lebih dari sekedar tuning house. Selain menghadirkan varian performa dari semua line-up mobil Mercedes-Benz, mereka juga membuat mesin dan juga mobil performa tinggi yang spesial. Mercedes-AMG juga terlibat dalam proyek balap Mercedes-Benz, baik itu Formula One, DTM, WEC, sampai Formula E selama lebih dari 30 tahun terakhir. Mengutip dari situs resmi Mercedes-AMG, perusahaan lahir di tahun 1960-an oleh seorang pria bernama Hans Werner Aufreg. Bersama mekanik jenius bernama Erhard Melcher, Aufreg ini kemudian melakukan robakan yang fantastis pada Mercedes-Benz 300 SA. Dan mobil sedan klasik ini, itu pun mengalami peningkatan performa yang sangat signifikan. Dari 170 HP menjadi 235 HP. Kerja keras dari Aufreg dan juga Melcher ini nggak sia-sia. Mercedes-Benz 300 SA ini hasil rombakan mereka itu berhasil meraih gelar juara pada berbagai ajang balap mobil touring di Jerman sekitar pertengahan 1960-an. Mereka kemudian menderikan bengkel di kota asal mereka, Grosser Park Jerman. Karena itulah muncul istilah yang merupakan kepanjangan dari Aufreg, Melcher, Grosser Park. Dan bertahan sampai sekarang. Jadi berkat keberhasilan mereka, AMG pun akhirnya mendapatkan pengakuan dari Mercedes-Benz. Sehingga pabrik AMG dipindah ke Aval Terbauts. Dan masih sampai hari ini. Akhirnya pada tahun 1990-an, Mercedes-Benz secara resmi menjalin kerjasama dan juga menurunkan AMG sebagai tim balap resmi mereka. Kemudian, saham AMG ini sebagian besar dibeli oleh Mercedes-Benz dan namanya berubah menjadi Mercedes-AMG GmbH. Saat ini, di pasar otomotif global, setiap produk Mercedes-Benz ini memiliki varian AMG. Mulai dari city car, hatchback, SUV, hingga sedan besar mewah Mercedes-Benz S-Class. Setiap mobil Mercedes-AMG ini memiliki tampilan yang lebih sporty dibanding varian standar. Baik dari interior maupun eksteriornya. Tanpa meninggalkan kemewahan dan juga kenyamanan oleh khas Mercedes-Benz. Saat ini, Mercedes-AMG dikenal dengan mesinnya yang hanya dibuat oleh satu orang mekanik. Ya, setiap satu pekerja di Mercedes-AMG ini membangun sebuah mesin dan memegukan tanda tangannya di jantung penggerak tersebut. Yang kedua, Brabus. Sudah 43 tahun, cuner asal Boutrop Jerman ini malah melintang di dunia performa 3.0. Brabus mengususkan diri untuk modifikasi keluarga Mercedes-Benz, termasuk Smart dan juga MyBenz. Seperti AMG, mereka juga membuat Mercedes-Benz lebih kencang dengan modifikasi mesin serta membuat penampilan luar dalam menjadi lebih sangar. Brabus lebih fleksibel ketimbang AMG yang membuat mobil jadi. Konsumen mereka bisa memilih mobilnya langsung di dealer ataupun membawa kendaraan mereka untung di modifikasi. Bahkan ada produk Brabus yang menjadi legenda dunia otomotif. Sebut saja Brabus Rocket yang berbasis Mercedes-Benz CLS. Mobil ini sukses memecahkan rekor sebagai sedan 4 pintu tercepat di dunia pada tahun 2006 dengan top speed 362,4 km per jam. Mesin-mesin yang mereka buat juga tidak main-main. Mesin yang paling lemah di jajaran Brabus adalah 200 HP. Terus ada lagi nih, mesin V12 Twin Turbo bertenaga 800 HP. Oleh Bodo Budzman di tahun 1977. Seorang anak nih dari pemilik dealer Mercedes-Benz. Budzman ketika muda, ini sudah pakai Porsche yang seringnya parkirkan di dealer Mercedes bapaknya loh. Budzman ini yang senang dengan mobil secepat memutuskan nih untuk memodifikasi Mercedes-Benz agar bisa secepat Porsche. Sayangnya si Budzman ini tidak bisa menemukan bengkel yang sanggup memodifikasi dengan apa yang dia mau. Akhirnya si Budzman ini memutuskan untuk memodifikasi sendiri aja mobil W116 kepunyaannya. Setelahnya, ia pun menjadi semakin semangat dalam modifikasi dan selanjutnya dia ingin membuat bengkel tuner. Untuk menjadi sebuah perusahaan, harus minima memperkerjakan minimal dua orang. Budzman ini mengajak Klaus Bergman untuk meminjam namanya dalam pendirian perusahaan. Jadilah Brabus yang merupakan singkatan dari Bergman dan juga Butchman. Gaya modifikasi Brabus ini memang cukup komprehensif dan sudah dewasa untuk memiliki ciri khas. Seringkali, memainkan legukan eksterior dengan body kit agresif dan juga velg istimewa. Terutama ketika memainkan basis model G-Klas. Bukan sebatas tampil gahar, disuguhkan pula peningkatan performa demi menyesuaikan impresi dari eksterior. Misalnya, paket peningkatan performa seri B40S800 untuk Mercedes-Benz E63. Generasi W213 yang memiliki tenaga 612 HP dan torsinya 850 Nm ditingkatkan menjadi 800 HP dengan torsi sebesar 1000 Nm. Dan tersedia nih mobil yang paling gara dan juga ikonik dalam line-up roket yaitu Brabus Roket 900. Yang terlalu dalam serta memiliki potensi tenaga sebesar 900 HP. Dan torsinya 1250 Nm yang hanya dibuat 10 unit di seluruh dunia. Bayang dong salah satunya ada di Indonesia, gak terpakai. Macem! Yang ketiga, Carlson. Biasanya, tulisan ini lebih sering terlihat pada bagian velet yang digunakan oleh Mercedes-Benz. Carlson sebenarnya juga merupakan perusahaan tuner yang menangani mesin, bodi, hingga interior mobil Mercedes-Benz. Carlson adalah perusahaan tuning yang didirikan pada tahun 1989 oleh Rolf dan juga Andreas Hartji bersaudara. Dan sebelumnya dikenal sebagai Carlson Autoteknik GmbH. Nama Carlson sendiri ini diambil dari Iqvar Carlson. Yang merupakan mantan pembalap rally asal Swedia yang mengumudi untuk tim Mercedes-Benz pada tahun 1980-an. Dari tahun 1999 hingga 2010, Carlson ini telah berpartisipasi dalam berbagai balapan dan juga seri balapan dengan tim balapnya sendiri. Carlson Racing, termasuk Nürburgring 24 Hour. Daker Rally, dan juga VLN Androen Championship Nürburgring. Gitu deh pokoknya tuh sen ya. Kendaraan yang paling sukses adalah CK35RS yang menggunakan basis Mercedes-Benz SLK350. Yang telah berhasil menuduki peringkat kedua di VLN Androen Championship pada tahun 2006. Carlson CK35RS ini menghasilkan tenaga sebesar 320 HP dan juga torsi 400 Nm pada 3500 RPM. Dan mobil ini dapat berlari dan mencapai kecepatan tertinggi 265 km per jam. Salah satu model yang membuat nama Carlson terkenal adalah Max C25 yang lahir dengan torsi melimpah. Sebenarnya, Carlson C25 ini memiliki sasis Mercedes-Benz SL600 Super GT, namun dengan mesin berkapasitas 6000 cc. Berkonfigurasi V12 biturbo, berkat mesin besar itu, mobil ini bisa mengeluarkan tenaga sampai dengan 753 HP dengan torsi 1320 Nm. Tenaga dasyat ini digerakkan dengan transmisi speed, yang mampu melesatkan mobil ini sampai dengan 325 km per jam. Sedan Sport Carlson C25 ini hanya di produksi terbatas, yaitu sebanyak 25 unit saja. Dan harganya cukup fantastis, sekitar 5,22 miliar saja. Nah, tuh berapa nolnya. Yang keempat, Raintek. Raintek ini dimiliki dan juga dikelola oleh Harmut Veil, lahir di Alfa Terbatsch, Jerman. Dan dia menghabiskan 12 tahun di AMG Jerman sebelum ditunjuk sebagai direktor teknis AMG di Amerika Utara. Selama waktunya di AMG, dia berperan penting dalam pengembangan mesin 4K tube Hammer dan juga mesin balap 4 silinder AMG. Berbekal pengalaman selama 12 tahun bersama AMG, Harmut Veil ini memutuskan untuk menirikan perusahaan sendiri, yang diberi nama Raintek. Pada awalnya, Raintek ini ditunjukkan sebagai tempat servis mobil-mobil AMG di Amerika Utara. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berevolusi hingga dapat menyanggupi permintaan konsumen untuk mengkustomisasi Mercedes-Benz AMG. Lebih dari itu, kini mereka turut menawarkan paket modifikasi untuk bermacam merek asal Eropa seperti Porsche, Audi, Bentley, dan juga masih banyak lagi. Meski begitu, Mercedes-Benz adalah ciri khas mereka. Contoh khas merasikannya adalah Raintek E7-4RS, sebuah Mercedes-Benz E-Class W210 dengan kemampuan berlari hingga 321 km per jam. Sampai saat ini, jajaran kendaraan dari Stuttgart, Jerman itu tidak dilupakan. Malah semakin diulik untuk dapat melahirkan sebuah monster. Contohnya, tambahan performa untuk mesin Mercedes-Benz N63 generasi termuk tahir W213. Ini yang memiliki dapur pacu V8 4000cc, biturbo M177 Stage 1 Turbo. Ini saja dapat menyeburkan total ekstrasi tenaga sampai dengan 842 HP dengan torsi 1057 Nm. Raintek pun pernah membuat mesin V8 5500cc biturbo berkode M157 di Mercedes-Benz E63 AMG generasi W212. Yang diberi nama Raintek R3 Plus Performa Package yang mampu menggelontorkan daya sampai dengan 840 HP dengan torsi 1281 Nm. Kesimpulannya, dalam modifikasi mobil Blackpulse, yaitu lo harus memastikan dulu nih bahwa modifikasi yang lo lakuin sesuai dengan kebutuhan lo. Ngejar performa mesin dan merubah tampilan menjadi lebih keren dari versi standarnya. Yang terakhir nih ya, paling penting banget nih, menyiapkan waktu yang cukup untuk melakukan modifikasi. Kalau nggak cukup, bakal jadi candi itu mobil lo. Yaudah, segitu aja Blackpulse. Gue Iqbar Ramadan, jangan sampai kelupaan juga untuk langsung like, comment, dan juga subscribe di channel Youtubenya Black Experience. Sampai ketemu lagi.